Hai maka itu kalau baca Al-Qur'an enggak perlu pakai langgam Arab mengapain baca Al-Qur'an pakai langgam Arab eh kita di bangsa Indonesia kita masyarakat Nusantara baca Al-Qur'an dengan langgam Nusantara baca Al-Qur'an dengan langgam Indonesia mengapain dengan langgam Arab mau dijajah sama Arab mau diperbudak sama Arab mengapain kamu diharapkan baca Al-Qur'an dengan langgam daerah luar biasa makanya jangan kaget pada tanggal 15 Mei tahun 2015 ketika diadakan acara Islam di Istana Presiden RI di Jakarta saudara pembaca Al-Qur'annya membaca Al-Qur'an dengan langgam dalam pewayangan betul ada yang lihat ada lihat di TV lihat di YouTube tahu rekamannya bukan fitnah Sudara dibaca di Istana depan Presiden depan menteri-menteri Sudara di depan tamu-tamu negara Sudara ditayangkan di televisi putaan orang Indonesia dia menyaksikannya Sudara coba kita lihat ini bagian daripada perjuangan mereka ya mereka menginginkan buang itu Arabnya ambil Islamnya cukup ambil Al-Qur'annya baca itu Al-Qur'an saya tidak perlu dengan langgam Arab tapi baga dengan langgam Nusantara selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an surat Al-Isro ayat 1 dan surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 15 oleh Sudara Muhammad Yasir Arafat dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam rangka melestarikan hasanah budaya lokal bacaan Al-Qur'an ini akan dibacakan dengan langgam Nusantara dan Sari Pilawah dibacakan oleh Saudari Ipona Hormaidian dari Radio Republik Indonesia Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Subhanallah Asra bi'abdihi Laylam Minal masjid Al-haram Minal masjid Al-haram Ilal masjid Al-aqsa Al-lazi Barakna Hawulahu Linudhiya Min Ayatina In Al-haком Naho En Assam Hak In ада 23 B Al-Fatihah 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 Al-Fatihah